Pelaksanaan musabakatilawati Al-Quran ke-44 tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2018 yang dibuka pada Rabu malam 18 Juli lalu, akhirnya resmi ditutup pada Sabtu malam 21 Juli kemarin. Sebelum menutup kegiatan, dalam sambutannya Bupati Tabalong Anang Syafiani mengharapkan para peserta yang berhasil meraih juara agar mampu membawa nama Tabalong meraih prestasi di ajang MTK tingkat provinsi. Para peserta MTK yang berhasil meraih prestasi terbaiknya pada musabakah kali ini dapat membawa nama harum Kabupaten Tabalong baik di kegiatan MTK tingkat provinsi maupun kegiatan-kegiatan lain. Selain itu, Anang Syafiani berpesan pada peserta yang belum berhasil menjuarai MTK ke-44 ini agar terus berlatih dan mengasah kemampuan diri agar mampu kembali mengikuti ajang MTK ke-45 di tahun 2019 mendatang.